Apa yang perlu kita lakukan Kalau anak kita dibully Kalau anak kita dibully Pertama kita bekerja dengan anak kita Dengarkan anak kita yang terutama Beri mereka waktu dan perhatian kita yang penuh Sehingga mereka dapat menjelaskan kepada Anda Dengan kemampuan terbaik mereka tentang apa yang sudah terjadi Jadi kan mereka juga kemampuan komunikasi mungkin lain-lain Tapi kita sediakan berbagai media Entah itu verbal, non-verbal Tapi kita betul-betul mencoba memahami Apa yang mereka sampaikan Lalu kalau ada teman tadi yang ikut menyaksikan Kita tanya juga Kalau ada guru atau pihak lain yang menyaksikan Jangan marah ketika mereka membicarakan hal tersebut kepada kita Kecendulan kita Kalau anak kita melakukan ini ada si ini membully saya Kita langsung emosi Kita langsung naik ke orang yang membully itu Jadi anak kita Sudah ini duluan ya Sudah khawatkan duluan Aduh nanti ini Malah lebih parah nih Jadi kita tetap tenang Meskipun dalam hati kita berdijolak ya Dilaporkan sesuatu ya Yang tidak nyaman tentang anak kita dibully oleh orang lain Tapi kita tahan Kadang kita ingin mendapatkan informasi yang lengkap dulu Jangan langsung emosi Dan langsung ingin menghajar anak tersebut Jangan seperti itu Kita tahan Karena Kalau misalnya kita langsung emosi Anak kita bisa jadi Ah nanti malah ini deh Takut mama begini begitu gitu ya Nanti lebih kacau lagi situasinya Jadi dia Tidak semuanya dia ceritakan secara lengkap Padahal kita ingin selengkap mungkin Yakinkan anak bahwa Itu bukan salahnya Kadang-kadang mereka merasa Mungkin aku pantas diginikan ya Sehingga teman-teman itu Melakukan ini Melakukan itu kepada aku gitu ya Jadi Terkadang mereka merasa Mereka yang salah Lalu kemudian Kita tanya kepada anak kita Kamu ingin Apa berikutnya yang terjadi ya Misalnya apakah ingin melaporkan ke guru Atau misalnya Dia khawatir kalau melaporkan ke guru Misalnya ada cara-cara lain yang ingin dia lakukan ya Misalnya Misalnya mamahnya gitu nanti Entah itu ke anaknya Entah itu ke orang Karena anak itu punya ide-ide ya Punya kekhawatiran-kekhawatiran juga Jadi kita dengarkan dulu Dari sisi mereka Baru kita putuskan Mana yang terbaik ya Apakah kita punya yang lebih baik Dari ide yang disampaikan oleh anak kita Atau seperti apa Lalu kemudian Ada resources-resources ya Entah itu buku Dan lainnya Dan bahkan banyak ya Nanti saya bisa berikan beberapa dokumen Di situ ada link-linknya juga ya Website-website Terkait bullying Yang bisa kita akses Bekerja dengan sekolah Ya kalau itu terjadi sekolah Berbicara dengan guru Atau kepala sekolah Berbicara dengan teacher of the deaf Anak Anda Minta sekolah Memperlihatkan Kewijakan Kekait bullying Ya karena harusnya ada Ceritakan dampak bullying Pada anak kita Pada anggota keluarga lain Berkonsultasi ke dokter Kalau terlihat Misalnya anak kita Tampak stres Sampai memenuhi Sampai Mempengaruhi Keadaan fisiknya Ya misalnya Jadi tidak Sehat Jadi sakit Tidak bisa sekolah Dan seterusnya Ajak sekolah Untuk lebih deaf aware Ya ini harus Jadi harus Menyeluruh deaf aware Ini tidak hanya Balik kelas saja Misalnya Buat catatan terkait bullying Yang terjadi Dan usaha-usaha kita Ke pihak sekolah Kita harus punya dokumentasi Yang jelas Sehingga kalau terjadi lagi Itu kita bisa review Ini pernah terjadi Seperti ini Seperti ini Kalau dulu Sekolah menghadapinya Seperti apa Sekarang seperti apa Dan sampai mereka Tidak melakukan sesuatu Ketika kita melakukan Bekerjasama dengan pihak sekolah Sehingga ditemukan Solusi terbaik Dan pantang menyerah Kalau sekolah misalnya Sepertinya tidak begitu Mendengar kita Terus Terus Seterus Sampai Terlihat ada perubahan Laporkan ke pihak Yang lebih tinggi Jika diperlukan Kalau sekolah Tidak memuaskan Kan bisa ya Pengawas sekolah Atau apa ya Semacam itu Ke Departemen Pendidikan Di sempatan Dan seterusnya Lalu kalau Anak kita membuli Kadang-kadang anak kita Bisa membuli ya Misalnya Dia tidak bermaksud Membuli Tapi disalahpahami Sebagai bullying Oleh yang lain Ya karena anak Tidak sadar Misalnya ada yang Pernah cerita Dia ingin Kan Anak-anak sekelas itu Tidak tertib gitu ya Dia ingin membantu guru Menertibkan anak-anak Sambil dia sambil Mendudukan si anak-anak lain ini Gitu Anak-anak lainnya ini Jadi menangis Padahal dia tidak bermaksud Tapi karena Belum verbal ya Anaknya gitu Dia tidak bermaksud Membuli Tapi karena begitu terus Disangkanya membuli Gitu kan Sama anak lain ini Gitu ya Atau misalnya Ketika dibully Anak kita bisa membuli ya Sebagai apa namanya Pertahanan dirinya Itu juga bisa Dan kita harus tangani Dengan serius tentu saja ya Kalau anak Jadi kita harus Diskusikan dengan Pihak-pihak yang terlibat Itu untuk mencari Solusi terbaik ya Anak kita bagaimana Misalnya diberi Pemahaman Walaupun tidak verbal Bisa melalui non-verbal ya Misalnya Ini contoh ya Non-verbal Pakai boneka Misalnya Ini Misalnya Ada boneka yang dibully ya Entah itu dipukul Atau apa gitu ya Walaupun dia Tidak verbal Tidak ada halangan ya Kita bisa menjelaskan Dengan gestur Atau apa Itu tidak boleh Jadi Apapun caranya Tapi anak harus tahu bahwa Itu adalah perilaku Yang tidak boleh Diteruskan Dan Pastikan tadi Anak tahu perilaku Yang dapat Dan tidak dapat Diterima Terus kalau Kakaknya Adiknya Dari anak kita Yang memiliki Difable pendengaran Juga dibully Karena disabilitas Anak kita Yang difable pendengaran Tips-tips sebelumnya Yang tadi kita share Juga bisa diaplikasikan Untuk mereka Sampai jumpa sub indo by broth3rmax